Ini pesta rakyat, di mana harus memilih pemimpin. Jadi jangan sia-siakan, saya sebagai ketua Kabupaten Pasuran berharap pada masyarakat Kabupaten Pasuran jangan sampai golput, seperti itu. Nanti jangan, kalau sudah terpilih, jangan kritik ya. Ini penentuan ya, kalau mau kritik ini juga harus ikut aktif juga. Jadi hari ini adalah momentum untuk mengkritik sebenarnya. Jadi ketika nantinya sudah ditetapkan calonnya oleh Kabupaten Pasuruhan ada kesempatan untuk mereka berkampanye. Nah, kesempatan-kampanye ini adalah kesempatan masyarakat untuk meluapkan emosionalnya, meluapkan pertanyaannya, aspirasinya, seperti itu. Jadi jangan sampai ketika sudah terpilih, dilantik kita malah merasa kecewa dan sebagainya. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati kali ini saya berada di kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pasuruan kita ingin mengetahui update terbaru persiapan KPU menjelang Bilkada Serentak 2024 dan kita ingin tahu juga bagaimana upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan tentu saja kita ingin tahu KPU memastikan bahwa Bilkada Serentak berjalan dan lancar damai dan tamat untuk itulah saya saat ini telah bersama Ketua KPU Kabupaten Pasuruan Mas Ainul Yakin Assalamualaikum Wr. Wb saya panggil Mas ini karena memang masih muda Alhamdulillah Mas Ainul saat ini sudah memasuki tahapan Bilkada ya dan ingin tahu apa sekarang yang sudah dilakukan di tahapan Bilkada ini menggol silakan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas silaturahim dari teman-teman media tribun yang sudah mau berkomunikasi, sharing, berbagi untuk mempublikasikan seputar informasi di wilayah KPU Kabupaten Pasuruan sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya silakan Mas Ainul Yakin saya Ainul Yakin tidak tahu kenapa hari ini ini serba putih Bapak ya jadi padahal padahal kita sebelumnya tidak pernah berkomunikasi tidak pernah janjian jendengan mengirim surat kepada kami untuk melakukan audiensi tidak tahu hati saya kok langsung menggunakan baju putih mungkin ini adalah awal bagi kita untuk berkomitmen mensukseskan penyelenggaran pemilu di Kabupaten Pasuruan itu yang kita inginkan bersama Pak kemudian mengenai dengan pertanyaan tadi sejauh mana proses hari ini Alhamdulillah KPU Kabupaten Pasuruan sudah melantik 4.527 pantarleh pedugas pantarleh dimana pedugas pantarleh ini yang kita ketahui adalah untuk melakukan pencocokan dan penelitian terkait pemutahiran data Bapak target kami kemarin dalam satu hari itu secara rasional kalau memang satu pantarleh itu bisa melakukan pencoklikan 10 masyarakat maka harapan kami adalah 45.270 masyarakat sudah bisa tercoklit seperti itu sehingga ditargetkan selesai kira-kira tanggal berapa ini Pak? harapan kami selaku komisioner Kabupaten Pasuruan karena kontrak daripada anggota pantarleh itu satu bulan terhitung dari 24 Juni kemarin sampai satu bulan ke depan kira-kira Juni tanggal 20 Juli tanggal 25 24 ya Mas Ainul di dalam pemilu serentak kemarin Februari kan sekitar 1,2 juta pemilih ya PPT di Kabupaten Pasuruan terus kemudian ada sinkronisasi ada sedikit penurunan jumlah kira-kira nanti setelah coklit ini ada kemungkinan untuk menambah atau justru tetap berkurang mas? jadi sejauh ini kita tidak bisa memastikan Bapak ya ada pengurangan atau penambahan karena setiap hari masyarakat ini kan selalu berubah ada yang datang, ada yang masuk, ada yang lahir, ada yang meninggal nah tentu harapan besar kami ketika momentum pencoklitan ini kenapa setiap pemilu harus dilakukan pencoklitan karena apa? untuk melakukan pemuat akhiran data agar data-data yang diinformasikan dari teman-teman Pantarleh itu sesuai dengan data-data yang kita terima yang kita miliki seperti itu Mas Ainul sejauh tahapan pilkada ini dimulai kira-kira ada kendala apa ya yang paling krusial atau juga mungkin gini tahapan pemilu kemarin di pemilu serentak itu kira-kira yang menjadi kendala apa dan di pilkada ini apakah juga sudah ada antisipasi ya kalau terkait kendala sejauh ini dalam karena proses mulai dari awal hari ini adalah terkait pemutahiran data Bapak ya Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar jadi saya tidak mau berasumsi kepada apa persoalan nanti ke depannya itu loh artinya hari ini kita ikuti proses pendataan terlebih dahulu dan sejauh ini pendataan Alhamdulillah lancar dan baik terkait ini ya terkait jumlah TPS kemungkinan akan lebih berkurang ya Mas Ainul saat ini cuman pemilih di dalam satu TPS di pilkada akan bertambah nah itu untuk mekanisme agar nanti berjalan lancar bagaimana pembagian soal pantara di setiap TPS jadi kalau kita mengacu kepada PKPU nomor 7 tahun 2024 dimana pasal 12 ayat 3 poin A menjelaskan bahwasannya jumlah TPS itu apabila 400 orang pemilih maka butuh satu pantarlih Bapak oke ya pas satu pantarlih jadi nanti setiap TPS minimal ada satu pantarlih satu pantarlih ini sudah sudah mencukupi ya sudah mencukupi sudah mencukupi ya di ayat keduanya adalah apabila melebih dari 400 bisa maksimal dua pantarlih seperti itu kebuatan pasuruan sendiri kan ini ulayan cukup luas ya iya bagaimana soal pendistribusian logistik dan segala macem sejauh ini aman kemarin hari minggu kita sudah melakukan pendistribusian terkait atribut pantarlih jadi alhamdulillah berjalan secara baik dan lancar oke jadi teman-teman teman-teman PPK di masing-masing kecamatan itu kita undang dibagi dengan dua sesi karena ada 24 kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan kita bagi dua oke jadi sisi siang dan sisi sore untuk melakukan pendistribusian pengambilan di gedung Kabupaten Pasuruan ini anu super sibuk ini ya super sibuk jadi dan lancar ya 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 bagaimana dengan calon tunggal mas di Kabupaten Pasuruan ada potensi untuk ada calon tunggal kalau persoalan potensi atau tidak saya tidak bisa berasumsi bapak ya iya iya namun itu kan juga dibenarkan oleh perundang-undangan kan gitu apabila memang memungkinkan iya iya oke mas Ainul kita tahu ya menjelang perhelatan politik gitu ya pemilu, pilkada hal yang paling penting kita waspada itu kan berhidangnya banyak informasi-informasi hoax, bowong gitu ya masing-masing kontestan ingin apa memenangkan calonnya masing-masing sehingga kemudian menyebar informasi-informasi hoax, KPU sendiri gimana cara untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu masing-masing Alhamdulillah Alhamdulillah pada tanggal 29 Juni besok bertempat di Candrawilatitrapandaan Perigen kita akan menggelar sebuah pagelaran sosialisasi terkait pemilihan kepala daerah tahun 2024 launching pilkada launching pilkada bapak jadi disitu adalah kesempatan bagi kami untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan agar tidak mudah mendapatkan atau memakan informasi yang masih belum diakui kebenarannya seperti itu itu nanti sebagai ajang untuk sosialisasi juga sosialisasi juga program KPU kemudian agar berisaran mancap Mas Ainul bagaimana dengan upaya KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilihan kita tahu kemarin kita sudah melakukan pemilu sentak sukses gitu ya tapi ini ada pilkada lagi bisa jadikan anak-anak yang generasi milenial itu merasa jenuh atau apa gitu ya bagaimana agar mereka tetap juga memperpartisipasi di pilkada jadi hari ini kami itu berkomitmen untuk merangkul seluruh stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan baik dari jajaran kepolisian, toko ramil, toko agama, pemerintahan desa setempat untuk bersama-sama merangkul masyarakat agar apa? agar memiliki sebuah semangat untuk menentukan pilihannya secara baik dan benar untuk memilih calon pemimpin karena ini kesempatan masyarakat Pak untuk lima tahun yang akan datang ini pesta rakyat di mana harus memilih pemimpin jadi jangan sia-siakan saya sebagai ketua Kabupaten Pasuran berharap pada masyarakat Kabupaten Pasuran jangan sampai golput seperti itu nanti kalau sudah terpilih jangan kritik ini penentuan ya kalau mau kritik ini juga harus ikut aktif juga jadi hari ini adalah momentum untuk mengkritik sebenarnya jadi ketika nantinya sudah ditetapkan calonnya oleh Kabupaten Pasuruan ada kesempatan untuk mereka berkampanye nah kesempatan kampanye ini adalah kesempatan masyarakat untuk meluapkan emosionalnya mereka meluapkan pertanyaan aspirasinya seperti itu jadi jangan sampai ketika sudah terpilih dilantik kita malah merasa kecewa dan sebagainya itu pesan Pak Ainul yakin jangan golput ya jangan golput Mas Endul yang lain Mas Endul kita tahu di pemilu serentak marini ya Pak Buar itu itu fakta ini politik uang itu masih terjadi Mas Endul nah di perkataan ini kan ada potensi untuk itu tentu untuk menghindari atau menghentikan itu masih butuh waktu panjang tapi setidaknya apa yang dilakukan APU terutama di Pasuruan agar ya setidaknya politik uangnya tidak menjadi makin masif itu Mas Endul Bagi kami selaku Komisi Penyelenggar Pemilu di Kabupaten Pasuruan kami akan bekerja sama dengan Bawaslu di tingkat Kabupaten akan merangkul berkoordinasi dengan Panwascam BKD sampai di tingkat desa agar apa manipulitik ini bisa dihindari oleh masyarakat ini kita tahu sangat merugikan ya Pak ya sangat merugikan tapi mudah-mudahan ini enggak terjadi tapi tadi sudah ada komitmen dari Ketua KPU ya ini biar nanti juga jadi perhatian kita bersama Pak Endul yang berikutnya Pak Endul kita tahu bahwa di beberapa daerah kalau kebetulan di Kabupaten ini tidak ada incumbent ya Pak Endul tapi pasti juga ada peluang bagaimana kalau misalnya terjadi ikut campur tangan penguasa Pak terutama misalnya PNS yang tidak netral dalam pilkada serentak nanti ini upaya KPU untuk mencegahnya seperti apa Pak? sementara ini kan saya tidak bisa Pak berasumsikan bahwa saya ini akan ada apa itu namanya calon incumbent ya kalau ini calon incumbent jelas untuk hari ini tidak ada ya karena Bupati sebelumnya Gus Irsad Yusuf sudah selesai dengan masa jabatan dua periodenya karena begitu kemudian terkait netralitas ASN ya kita makanya tadi di awal saya sampaikan kita harus mengajak berangkulan dengan berbagai stakeholder untuk menginformasikan mensosialisasikan terkait sejauh mana kita sebagai warga negara sebagai warga masyarakat Kabupaten Pasuruan memiliki kewenangan untuk memilih dan menentukan pilihannya seperti itu jadi itu nanti ya kita harapkan tidak terjadi ya Pak tapi kalaupun misalnya terjadi sudah ada mekanismenya kan Pak ASN itu harus melakukan apa ya artinya ketika memang ASN pada waktu itu dinyatakan secara bukti ya bukti yang kuat bahwa mendukung salah satu pasolon maka kita kasihkan sanksi Pak sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku hari ini kita tidak ingin lah tidak ingin ini terjadi sebetulnya tapi kalau pun ada nanti ada mekanisme mekanisme melakukan itu baik Pak Ainul Yakin mungkin di ujung saya ingin menyampaikan ke tribuners dan pemasarian surya dimana pun berada harapan dari KP Pasuruan dan ajakan agar warga Pasuruan berpartisipasi di berkada serba terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan hari ini sudah dimulai untuk melakukan pendataan pencoklitan bagi pendaftar pemilih pemutahiran data yang akan datang oleh petugas Pantarlih sehingga siapkan data-data Bapak Ibu untuk pilkada 2024 yang akan datang baik itu ya dan tadi jangan lupa jangan golput yang terpenting jangan golput tentukan pilihan Bapak Ibu untuk memilih pemimpin 5 tahun yang akan datang ini menentukan masa depan Kabupaten Pasuruan baik tribuners dan pemerintah harian surya tadi obrolan saya dengan ketua KPU Kabupaten Pasuruan Bapak Aino Yakin kita berharap bagi kandas rentak 2024 di Kabupaten Pasuruan berjalan lancar aman dan damai saya Trimulyono pemimpin redaksi Tribun Jatin Network mohon indir diri diri sampai ketemu dengan tokoh-tokoh lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton